Dan kalian bisa tiru cara gue ngadepin link ya sih ya Ini momen yang menurut gue sih paling epic banget sih Karena kenapa? Karena linknya langsung cat gue cuy Mendoakan gue yang baik-baik banget guys Dan inilah doanya Baik banget bukan? Oke guys welcome back to my channel Valer guys ya Oke guys kali ini gue lagi main solo rank Jadi gue disini pake hero signature gue yaitu Valer Dan untuk emblem yang gue pake disini adalah seperti ini guys Dan untuk buildnya gue pake yang ini guys ya Jadi build ini gue sering pake Dan mungkin nanti Kalau situasinya tidak memungkinkan Biasanya gue pilih secara sesuai kebutuhan gue guys ya Jadi gak harus pertama harus item yang gue setting itu guys Nah jadi gue udah berbagi emblem dan buildnya guys ya Nah jadi gue mohon dukungannya untuk support channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe guys Oke lanjut lagi gue udah clear minion di mid Nah disini berhubung romernya pekah Gue tunggu godland musuh itu maju sedikit guys Dan syukurnya Nathan juga paham ya guys Disini gue udah ready banget skill 2 dan skill 1 Dan gue dapet first load Nah sepatu arcane boot gue udah jadi Gue prepare langsung ke blood wing guys Kenapa gue pilih item kedua blood swing Karena disana ada penambahan movement speed Dan mendapatkan shield guys ya Mohon maaf sebelumnya disini HP gue sedikit ngeframe Jadi gue langsung next aja ke level selanjutnya Oke disini gue udah level 4 Dan gue liat temen gue lagi ngerusuk buff Dan disini gue langsung aja nemu momennya guys ya Pas banget guys Karena kebetulan tadi SME nya sekarat Udah pasti musuh itu ngejar yang sekarat guys ya Jadi timing gue tepat banget Lanjut disini item blood wing gue udah jadi guys ya Jadi gue tunggu momen skill 2 gue ready lagi guys Dan disini kebetulan banget si xbox nya lewat guys ya Dan auto tewas disana guys Nah untuk item selanjutnya gue prepare ke genus 1 Dan langsung gue turun ke bawah untuk bantu tim gue war guys Disini momennya bagus Jadi gue langsung aja combo skill-skill valley guys Dan disini gue dapetin hilda nya Kalian bisa liat arlot nya lagi di semak area buff Biru musuh ya guys ya Dan disini gue langsung aja majuin Karena arlotnya udah siap banget buat ngegang ke area mid Dan nyerang langsung mid laner ya guys ya Nah disini kebetulan hilda lagi sendiri Gue langsung combo aja guys ya Dan jenis 1 pun sudah kebeli guys Tim gue disini memutuskan untuk ngelot di menit ke 8 ya guys Gue gak bantu skill buat lot nya guys ya Karena disini gue tugasnya untuk menjaga tim gue guys Dari serangan yang secara tiba-tiba guys Disini gue kaget sih Secara tiba-tiba hilda nya langsung nyerang balik guys ya Otomatis gue juga panik dong Jadi skill gue gak meleset sedikit Dan disini gue berhasil mendapatkan hilda nya Dan gue langsung nyusul hilda nya juga guys Lanjut gue disini nunggu semua skill musuhnya keluar Dan disini kebetulan banget gue dapet double kill guys ya Secara tidak langsung itu langsung tewas Item selanjutnya gue prepare ke lightning tranceon Dan kebetulan disini sudah jadi lightning tranceon nya Untuk item selanjutnya gue langsung prepare ke winter tranceon guys ya Item winter tranceon ini buat mengecoh lawan guys Secara gue pasti diincer sama link dan hero lainnya guys Jadi gue perlu banget item winter tranceon ini Buat mengalihkan skill-skill musuh guys ya Buat hero-hero yang sering ngagetin lah Kayak moskop dengan ulti nya Kayak link ya Kayak si xbox juga Biasanya kalian beli item apa aja guys Coba komen guys ya Dan apa yang barusan gue omongin Itu emang kejadian guys Disini moskop langsung Nyerobot guys ya Pake ultimate nya Dan gue harus secepat mungkin menjadikan item winter tranceon ini guys Ini bersiko banget sih Kalau gue pancing skill 1 nya si moskop gagal Dan gue kenter tembok Itu sangat fatal banget sih guys Dan untungnya disini mungkin ya Lagi cooldown skill 2 nya si moskop Jadi gue langsung aja Ketika moskop sudah buang skill 1 nya Gue langsung combo aja skill-skill valley gue guys Itu gue benci banget sama link Karena dia tuh sering menghindar ketika gue ulti guys ya Jadi disini gue memutuskan buat skill 2 dan skill 1 aja guys Supaya ultimate nya si link itu kebuka atau terpakai guys Lanjut disini gue liat si yuzhong nya lagi buka war ya guys Dan gue langsung aja combo skill-skill valley Dan gue kaget disini Karena moskop nya ini ulti Lalu pindah ke belakang guys ya Dan untungnya gue selamat disini Item winter udah kebeli Gue prepare langsung ke holy crystal Tapi kalau kalian mau prepare ke diviniclave Juga bisa ya guys ya Itu bagus banget sebenernya guys Tapi disini berhubung musuhnya tipis-tipis Yaudah deh Ngapain gue beli diviniclave Mending gue nambahin magic power gue guys ya Dengan cara membeli atau prepare ke holy crystal Btw gue lagi ngejar link nya ya guys Kebetulan link nya gak ada buff jadi enak banget buat ngejar link nya Dan kalian bisa tiru cara gue ngadepin link guys ya Nah ini hoki banget sih sebenernya guys Bukan ada teknik tertentu atau gimana guys ya Hoki banget sih itu tadi Nah ini momen pada saat winter gue kepakai guys ya Gue buru-buru langsung freeze Supaya gue gak tercicil banyak ya guys Berhubung ini si link nya belum ulti juga Jadi gue harus kejar biar dia keluar ulti Nah ini momen yang Menurut gue sih paling epic banget sih Karena kenapa Karena link nya Langsung cat gue cuy Mendoakan gue yang baik-baik banget guys Dan inilah doanya Baik banget bukan Kayaknya dia kena mental sih Atau gak dia baru belajar link guys Gue gak tau sih Coba kopi di bawah guys ya Enak sih Dapat coklat Plus dikasih ceramah sama tim